Cara perbaiki power supply switching fuse pecah saat dihidupkan Pertanyaan ini akan kami tanyakan pada chat GPT Dan jawabannya itu sebagai acuan teman-teman untuk melakukan reparasi Jadi ini kami ketik pada chat GPT Cara perbaiki kerusakan power supply Switching sekering pecah Seperti ini ya Jadi ini adalah contoh Jadi chat GPT ini Aplikasi ini akan menjawab Semua pertanyaan kita dengan cepat ya Dia akan menjawab dengan cepat Jadi langkah-langkah teorinya dia akan berikan kepada kita seperti ini Jadi teman-teman bisa bertanya pada aplikasi chat GPT Segala persoalannya Dia akan menjawabnya Dia akan menjawabnya Tapi dia tidak kritis Seperti itu Dia menjawab secara teoretis mungkin Segala pertanyaan-pertanyaan jawaban ada di Google Disatukan kemudian disaring Sehingga menjadi jawaban Jadi teman-teman bisa lihat dia menjawab Seperti ini Dan teman-teman bisa mencocokkan dengan reparasi yang akan kami tunjukkan pada video kami Kira-kira Sesuai tidak menjawabkan dengan jawaban dari chat GPT dengan teknik pekerjaan kami Kemudian kami menulis lagi pertanyaan baru Kenapa secaring power supply switching pecah Seperti itu ya Pertanyaan-pertanyaan gampang Jadi teman-teman bisa melakukannya pada chat GPT Pada handphone atau pada komputer Dan chat GPT akan menjawabnya Jadi ini dia menjawab ada overload Seperti ini Kemudian Dia menjelaskan banyak ya Cosleting Cosleting bisa terjadi jika ada kabel atau komponen yang bermasalah Seperti itu Dia akan menjawab semua Jadi teman-teman Langkah-langkahnya dia akan Memberikan kepada kita Sesuai pertanyaan kita Jadi ini adalah teknologi terbaru I-Trival Intelligent Jadi Dia bisa menjawab Segala persoalan kita ya Sampai ada kondisi lingkungan juga kan Seperti ini dia Jadi teman-teman dengan chat GPT Kalian bisa Melakukan analisa Tidak perlu di chat-chat Langsung saja ke chat GPT Kemudian ditanya Nanti dia akan memberikan jawabannya Kami Bertanya lagi ya Pertanyaan kami seperti ini Misalnya Screen power supply switching pecah saat dihidupkan Misalnya gitu ya Dia akan menjawab lagi Seperti ini Dia akan menjawab seperti ini Sehingga para pemula Bisa menjadi referensi ya Pertanyaannya menjadi referensi Kemudian Bisa melakukan pengecekan pada modul Yang rusak Jadi video kami kali ini Kami mendapatkan sebuah modul Polytron speaker aktif Yang sekiranya hancur Pecah saat dihidupkan Jadi menurut Tukang service yang pertama Dan pemiliknya Dikasih hidup pecah Dikasih hidup pecah Sehingga Masalahnya diberikan kepada kami Dan kami akan memberikan ini Sebagai tutorial Buat teman-teman pemula Oke teman-teman Jadi seperti inilah chat GPT Dia menjawabnya Dia menjawabnya seperti ini ya Jadi kalau misalnya belum berhasil Dia sarankan membawa ke teknisi yang terlatih Jadi langsung saja ini sebuah modul Teman-teman Kami melakukan tracking awal Jadi tracking awal ini Kami anggap normal ya Karena pada sumber IC PWM Dia menurun Dia membuang seperti itu Jadi ini kami kasih hidup Dia langsung menurun Dan elko nya juga langsung membuang Seperti ini Jadi ini sudah kami cek Tidak ada short ya Tidak ada short Jadi perhatikan panah itu Dia meledak ya Dan ini kami kasih Slow motion nya seperti ini Teman-teman Slow motion Jadi ini elko nya Sisa 13 volt Tapi kenapa dia meledak Begitu kami coba Dia meledak ya Ya itu ya Ada cahaya dan pecahan blink nya Dan kami akan melihat dia Ini memang pecah teman-teman Dia hancur seperti ini Kacanya sampai pecah teman-teman Jadi kerusakan-kerusakan seperti ini Ini jarang sebenarnya Dan kami baru kali ini Menemui kerusakan seperti ini Ini ya sampai pecah Screen nya sampai pecah teman-teman Dan kami akan melacaknya Kira-kira apa penyebabnya Kami akan melacaknya Kami bersihkan dulu ini Kami bersihkan dulu Jadi cara-cara langkah-langkah awalnya Seperti ini ya Ini MOSFET nya kami cabut dulu ya Kami cabut dulu Dan langsung saja kami Ambil keputusan bahwa MOSFET nya short Dan ini kita lihat Waduh Dia short semua ya Rupa-rupanya MOSFET ini sebagai penyebabnya Pertama Penyebab pertama MOSFET ini ya Oke MOSFET ini Sudah kami copot Dan sekarang akan kami Coba pengukuran ya Biasanya kami selalu Mencoba pengukuran Sebelum mencoba Screen nya kami cabut dulu Dan akan kami ganti Dengan yang baru dulu ya Akan kami ganti dengan yang baru Dan ini Kami mencurigai Cuman MOSFET ini teman-teman Dan kami Coba Jadi MOSFET kan sudah dicabut Dan jalur Gate, drain, dan short Harus kami ukur dulu Ada short tidak Seperti ini kami ukurnya ya Itu dibalik nanti dia akan membuang Berarti tidak ada short ya Ini tidak ada short sama sekali Karena elko nya membuang Kalau short Jalur itu short Dia akan Tidak membuang Elko nya tidak akan membuang Jadi ini kita lihat Kami pasang dulu Screen yang baru lagi Untuk mencoba Apakah dia meledak Apa tidak ya Kita coba dulu Tidak perlu kami balik ya Karena Kami yakin Hanya MOSFET Kita langsung mencoba saja ya Kita persiapkan dulu Jadi teman-teman Jadi langkah-langkahnya seperti ini Kalau dia pecah Harus tahap demi tahap Ini karena sudah Mouset kita cabut Kira-kira masih ada Tidak yang short ya Kita lihat sudah 0 ya Karena tadi dia short Dia meledak Elko nya juga 0 Ledakan tadi Elko nya langsung Membuang 0 Dia tidak menyimpan Dan kami akan Mencobanya lagi Teman-teman Kita lihat Dia Meledak lagi ya Teman-teman Waduh Hancur lagi ini Tadi kalau direkam Bagus ya Kalau dibalik ya Dan kita akan membuat Slow motion nya Di slow motion Diperhatikan Ledakannya ini Dia meledak Teman-teman Dan elko nya Tidak sempat mengisi Ya Begitu ya Dia tidak sempat mengisi Nah ini Hancur lagi Dia nih Teman-teman Securing nya Hancur lagi Dan kami akan Mencari Penyebabnya Lagi Jadi begini ya Mosefet sudah Dilepas IC PWM Tidak mungkin Sampai securing ini Pecah Dan kami akan Kami mencurigai Dioda bridge nya Ada dioda 4 Itu ya Dioda yang 4 ini Itu Akan kami cek dulu ya Akan kami cek Dengan AVO Analog dulu Jadi Kerusakan Kerusakan Ini Kalau bagi Pemula Harus Hati-hati Jangan ambil Kesimpulan Sampai Yang macam-macam Kita cek dulu Dioda yang Ini Yang 4 ini Seperti gambar Di kiri Yang ini Itu penyimpangannya Bagaimana Teman-teman Oh ini Videonya Kepele Gambar ini Ini dia Short Ini Ini Short Kelihatannya Short Yang ini Nanti akan kita Ini Short Tadi kepele Ini Ini Kami curigai Short Dioda ini Ada yang Short Dan ini Yang ini Nah ini Short Ini Short akan Kita Lepas Akan kita Lepas Kami Lihat Dari hasil Skala pengukurannya Mencurigakan Kami Kami Lepas Sini Akan kami Lepas Dan kita Lihat Memang Short Dioda ini Dioda ini Short Sehingga Waktu dihidupkan Langsung Pecah Langsung Pecah Jadi Dioda ini Penyebabnya Ini Ada Dua Dioda Dan Ditambah MOSFET Ditambah MOSFET Yang tadi Jadi Ada Tiga komponen MOSFET Yang ini MOSFET Yang ini Juga Pecah Yang ini Pecah Lagi Apa Short Bukan pecah Short Dia tidak sempat Pecah Seperti ini Jadi Tiga ini Ini Sekering Kita Copot Kita Ganti Kita Tutorial ini Sampai Sekeringnya Tidak pecah Lagi Kami Akan Membuat Videonya Sampai Tidak Pecah Lagi Kalau Sampai Selesai Lama Videonya Dan Membosankan Oke Kita Ganti Dioda Ini Sudah Ada Kami Dapat Dioda Seperti itu Yang Bagus Yang Ini Oke Ini Diodanya Bagus Jadi Diodanya Akan Kami Ganti Diodanya Akan Kami Ganti Jadi Penyebabnya Dioda Atau Bukan Kita Lihat Penyebabnya Dioda Atau Bukan Lagi Jangan Sampai Nanti Pasang Dioda Masih Ada Pecah Lagi Kita Lihat Nanti Setelah Pasang Dioda Kita Akan Melakukan Tracking Lagi Sampai Dimana Dia Kerusakan Selanjutnya Oke Teman Teman Kita Sesuaikan Dulu Kaki Kaki Dioda Ini Kita Lihat Nanti Setelah Pasang Dioda Ini Kira Kira Tegangannya Bagaimana Dan Meledak Lagi Tidak Secaring Kita Coba Lagi Jadi Teman Teman Bisa Menggunakan Aplikasi ChatGPT Ini Sudah Kami Ganti ChatGPT Akan Menjawab Segala Pertanyaan Teman Namun Dalam Aplikasinya Pasti Akan Sulit Karena Dia Tidak Menunjukkan Hal Hal Apa Yang Lebih Terperinci Secara Teknis Itu Tidak Bisa Dia Hanya Menjawab Secara Teori Saja Jadi Ini Secaring Kami Ganti Baru Lagi Untuk Mencobanya Jadi Ini Kami Akan Posisi Di Atas Begini Biar Kelihatan Kalau Dipecah Lagi Ini Kami Ukur Secaring Sudah Bagus Oke Secaring Bagus Teman Teman Dan Kita Akan Mencobanya Ini Kami Akan Mencobanya Ke Atas Jadi Sebelumnya Kita Ukur Kembali Lagi Oke Sudah Bagus Tidak Mencurigakan Lagi Ini Sudah Bagus Tidak Mencurigakan Lagi Oke Jadi Dioda Bridge Ini Sudah Bagus Ke Empat Dioda Ini Oke Sudah Bagus Supaya Kelihatan Kami Akan Mencobanya Begini Kalau Dia Pecah Lagi Kelihatan Di Videonya Seperti Ini Langsung Kami Hidupkan Dia Tidak Pecah Lagi Oke Dan Pakai Tegangan Di Elko Ini Sebagai Pengukuran Nanti Jelas Ini Elkonya Sudah Menyimpan Dan kami Akan Mengukur Memakai Tegangan Sisa Dari Elkonya Jadi Ini Kami Percepat Videonya Seperti Ini Kami Akan Mengukur Dulu Di Dioda Ini Pasti Akan Ada Tegangan Ini Sebagai Acuan Sebelum Kami Membalik Ini Berarti Sudah Ada Tegangan Oke Kita Anggap Baik Dulu Dan Kita Akan Mengukur Pakai Tegangan Yang Dari Elko Besar Itu Masih Ada Tegangan Sisa Walaupun Modulnya Sudah Dimatikan Seperti Ini Dia Masih Ada Tegangan Nah Dan Tegangan Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Mengukur Untuk Mengetrick Tegangan Pada ICPWM Ini ICPWM Ini Bermasalah Ini Karena Tegangannya Naik Turun Tidak Mau Diam Oke Teman Teman Dan Securingnya Sudah Tidak Pecah Lagi Selanjutnya ICPWM Ini Harus Diganti Sudah Rusak ICPWM Sudah Rusak Jadi Mengakibatkan Tegangannya Naik Turun Oke Teman-teman Demikian Video Kami Semoga Bermanfaat Terima Sampai 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 Oh Sampai Sampai Perse